Pemirsa saat ini penyuntikan vaksin COVID-19 di Jabar perhari sudah tertinggi di Indonesia, yaitu pada kisaran 60.500 dosis vaksin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan hal tersebut bisa dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta yang menyediakan sentra vaksinasi. Dirinya pun menargetkan 36 juta orang di Jabar dapat segera divaksinasi hingga Juni 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan di Jawa Barat penyuntikan vaksin COVID-19 sudah tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 60.500 dosis. Namun secara prosentase belum juara karena banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat dalam upaya memenuhi target 36 juta orang divaksinasi kali dua dosis hingga Juni 2021, dirinya pun meminta dukungan dari berbagai perusahaan untuk menjadi sentra vaksinasi. Namun target tersebut dapat dicapai bergantung pada jumlah dosis vaksin yang disalurkan Kementerian Kesehatan. Kalau Bandung saya kurang hafal, tapi kalau Jawa Barat perharinya itu sudah tertinggi se-Indonesia sekitar 60.500 dosis perhari ya. Tapi kalau dikalikan jumlah penduduknya, prosentase kita belum juara. Tapi kalau total faktanya kita tertinggi. Itu kenapa? Karena penduduk kita sangat banyak, 50 juta itu. Makanya saya harap dengan media memberitakan ini, aku tip ya, bahwa Jawa Barat membutuhkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan seperti yang Pangsofi lakukan. Senada dengan Gubernur Jawa Barat, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan, dengan modal sosial yang tinggi, apapun pekerjaannya pasti bisa selesai. Dirinya optimis gerakan vaksinasi Indonesia yang berasal dari kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, bisa menyelesaikan pandemi COVID-19. Dimana menggugnikan bangsa Indonesia itu kalau dirajut kebersamaannya, modal sosialnya itu besar sekali. Saya percaya kalau modal sosial ini bisa dibangkitkan, apapun pekerjaannya tugasnya pasti selesai. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bentuk kerjasama yang inklusif antara COPI, swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah, benar-benar bisa membangun gerakan vaksinasi Indonesia. Dan gerakan inilah nanti yang akan menyelesaikan pandemi. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dewi Sartika menyatakan saat ini Jawa Barat sudah menerima 3,4 juta dosis vaksin dan 2 juta di antaranya sudah disuntikan. Pihaknya mengalami kesulitan untuk vaksinasi di daerah selatan karena kontur geografisnya. Kita tuh yang diterima sekarang 3,4. Tapi sisanya memang sudah didistribusi ke kabupaten kota. Jadi udah berapa persen masyarakat Jawa Barat yang udah divaksinasi? Kalau kita, karena kita targetnya dari vaksin yang di-drop ke kita aja ya, pokoknya dari 3,4 juta kita sudah vaksinkan 2 juta. Sisanya semua lagi pada kejar untuk lansia dan guru-guru. Kesulitannya di daerah mana mungkin Bu yang kejar? Sebetulnya mungkin di daerah-daerah selatan begitu ya, yang memang kontur dan sebagainya. Tapi kita lagi bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang mereka contoh aja. Dewi Sartika pun menyatakan vaksinasi tenaga pendidik diatasi oleh Puskesmas. Menurutnya saat ini dari tiap Puskesmas perkecamatan per hari sudah ada 500 tenaga pendidik yang bisa divaksinasi. Budi Hartati, Bandung TV Dewi Sartika